Pemirsa Manajer Investasi Pelat Merah PT. PNM Investment Management meluncurkan produk investasi portfolio efek yaitu reksadana PNM ETF Core LQ45. Perusahaan menargetkan dana kelolaan mencapai 200 miliar rupiah. PT. PNM Investment Management mencatatkan reksadana ETF di Bursa Efek Indonesia. Diluncurkan perdana, produk investasi portfolio efek ini bernama reksadana PNM ETF Core LQ45. Direktur utama PNM Investment Management Bambang Siswaji menilai prospek bisnis reksadana ini dinilai semakin cerah. Hal tersebut terlihat dari dengan meningkatnya minat investor terhadap produk ini. Perusahaan menargetkan dana kelolaan atau aset under management dari produk ini sebesar 200 miliar rupiah hingga tahun depan. Hingga saat ini dana kelolaan yang masuk baru sebesar 6 miliar rupiah. Dalam jangka pendek ini kita menargetkan sekitar 200 miliar. Tentu ini secara maksimal adalah bisa sampai dengan 5 triliun. Bambang menambahkan tingginya minat investor terhadap produk reksadana ETF ini seiring dengan adanya tren pengelolaan investasi pasif untuk mengurangi risiko portfolio saham. Di sisi lain ETF memiliki karakteristik likuid, transparan dan tingkat risikonya lebih moderat dibandingkan berinvestasi langsung di saham ataupun surat hutang. Dari Jakarta, Gilang Praditya untuk IDXC. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Wawan Hendrayana. Pak Wawan, informasi yang menarik begitu di salah satu, ini kita tahu broker plat merah bisa dikatakan ya, menyebutkan produk investasi ETF, Core LQ45. Sedikit tanggapan nanti. Ya, kalau tiga tahun terakhir memang ETF ini sedang booming, pertumbuhannya luar biasa sekali dari tanah kelolaan. Karena sebenarnya premisnya cukup sederhana. Saat ini kalau kita lihat tadi ya, data bawa rata-rata MI di reksadana saham itu kalah dari IASK. Kalau memang tidak bisa mengalahkan, kenapa tidak disamai saja sama dengan IASK. Nah, cara sama dengan IASK gimana? Nah, ada beberapa produk yang memang isi portfolio-nya itu betul-betul meniru atau mereplikasi dari indeks tertentu. Bisa jadi tadi LQ45 atau IDX30 sehingga kinerjanya akan sama. Nah, prinsip kerja dari ETF adalah seperti itu. Jadi, dengan tren bahwa indeks sulit dikalahkan, maka reksadana ETF dan indeks saat ini cukup diminati oleh investor terutama institusi. Karena, tapi kalau ETF memang dia spesial karena ETF ini reksadana tapi yang diperdagangkan di bursa. Artinya kalau investor mau beli reksadana biasa bisa lewat agen atau KMI, kalau ETF itu harus lewat broker. Sepulitas ya? Seperti beli saham, ya. Jadi seperti itu. Dan LQ45 sendiri salah satu yang paling populer pada ETF karena dia kan liquid 45 ya. Jadi 45 saham yang paling liquid. Jadi mudah untuk diperdagangkan. Nah, kalau dari manajer investasi PNM, investment management ini, mengacu apakah karena ini ada core LQ45 begitu berhasilkan itu Pak Wawan atau bagaimana? Ya, ya tentu saja tadi karena memang cukup populer LQ45 sudah cukup familiar investor. Lebih mudah untuk dipasarkan sebenarnya. Dan nomor dua, ya ETF ini sekarang secara trend sedang naik karena banyak investor yang tidak bisa atau kalah dengan indeks ya sudah samain saja dengan indeks. Jadi saya yakin ya strateginya PNM dengan core LQ45 ini saya rasa cukup baik ya. Tinggal menunggu saja. Sebenarnya strategi seperti itu apakah peracikan reksadana saham dari para MI ini sudah ya agak ribet? Sehingga harus mengambil indeks yang memang sudah ada. Harusnya kan bisa melampaui gitu ya. Tapi karena ini takut-takut tidak melampaui, bahkan takut bahkan tidak sama. Akhirnya diambil saja supaya sama gitu. Paham maksud saya, Pak. Karena investor juga macam-macam. Ada investor yang saya harus mengalahkan indeks baru saya mau beli atau ya sama dengan indeks asal untung juga oke. Nah ini karena ada tipe investor seperti itu maka ETF tetap diminati karena ya sudah tidak apa-apa tidak mengalahkan indeks. Yang penting saya tidak jauh-jauh dari indeks. Ini tujuan dari ETF. Jadi ya menurut saya lebih baik memang fund manager punya beberapa lini produk gitu ya. Kalau ada yang memang mencoba untuk mengalahkan, ada yang menyamai saja. Ini tadi memberikan pilihan kepada investor untuk memilih. Baik. Selingkali kan kita mendengar memang empat reksadana saja begitu yang sering dibicarakan. Bagaimana dengan ETF? Apakah prosedurnya mekanismenya berbeda? Tadi kan kita sudah beli memang lewat sekuritas. Tapi adakah dana investasinya juga yang ditentukan, Pak Wan? Iya, sebenarnya sama dengan saham. Kalau kita mau beli ETF itu satuannya lot. Jadi satu lot adalah 100 unit ya. Tetapi kalau mau liquid memang belinya harus cukup besar. Itu adalah satu unit kreasi namanya itu 1000 lot. Jadi kalau LQ45 kira-kira itu mungkin 900an ya sekarang LQ45. Jadi satu unit kreasi itu kira-kira 90 juta kalau mau liquid. Liquid ini artinya bisa beli dan jual kapan saja. Kalau perbedaan dari resiko dengan jenis reksadana yang lain seperti apa, Pak? Ya, untuk resiko lebih kepada resiko likuiditas sebenarnya kalau ETF. Terutama kalau belinya di bawah 1000 lot. Oke. Kalau resiko naik turun ya akan mirip dengan indeks acuannya. Lebih kepada tadi. Kalau memang di bawah 1000 lot kadang-kadang kalau mau dijual belum tentu ada yang mau beli. Karena ini kan seperti saham. Jadi mirip sekali dengan saham. Nah bagaimana dengan investornya kalau misalnya ada katakan lebih mencapai sebahkan ribuan lot begitu Pak Wawan. Ya, untuk biar lebih terasa untungnya begitu kan? Ya, makanya saat ini untuk ETF ini kebanyakan institusi yang bermain di situ. Retail ada tapi mungkin relatif sedikit. Saya rasa 90% istituan adalah institusi. Berarti memang ETF lebih cocok untuk institusi? Saat ini yang lebih berminat institusi. Sebenarnya kalau cocok ya retail cocok saja. Sebenarnya cocok-cocok saja ya. Tapi kalau untuk situasi seperti saat ini, ya dari global juga belum terlalu mendukung, dari domestik juga seperti yang terjadi saat ini. Bapak lebih merekomendasikan, balik lagi tadi, lebih kepada pendapatan tetap dulu kalau kita berbicara yang benar-benar retail, masyarakat banyak di luar. Ya, coba dulu pada pasar uang, setelah itu bisa ke pendapatan tetap, kalau memang ada dana untuk jangka panjang, baru ke saham. Tapi itu pun saya tetap sarankan untuk diversifikasi, ya kira-kira 5.32 tadi. Jadi memang saham itu saat ini lebih sebagai diversifikasi saja, jangan sebagai investasi utama. Jangan sebagai investasi utama. Tapi dia di posisi kedua tadi Pak, setelah pendapatan tetap saham 30%-nya, baru kemudian pasar uang 20%. Iya, karena kalau pasar uang memang fokusnya lebih kepada likuiditas, jadi untuk dana jangka pendek. Sebenarnya, ya kalau terjadi misalnya ada koreksi pada saham yang cukup dalam, bisa di-switching dari pasar uang menuju ke saham. Oke. Baik. Perkembangan sampai dengan akhir tahun dengan kondisi market yang fluktuatif seperti ini, nampaknya rekserannya bisa menjadi pilihan investasi begitu ya. Dan semoga ini akan terus meningkatkan juga dari sisi dana kelolaan, kemudian dari return-return yang didapatkan juga akan semakin membaik begitu ya Pak. Dan jumlah investor ya. Yes, Pak Wan, sayang sekali waktunya terbatas. Terima kasih banyak atas kehadirannya, Pak Wan. Sukses untuk Anda, Pak. Sampai berjumpa kembali. Selamat sore. Ya, Pak Mirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Awawan Hendriana, Head of Investment Research dari InfoVesta. Iya, dan kita akan kembali untuk membahas nanti pergerakan indeks harga sering gabungan meski turun. Betul. Ada sejumlah emiten yang mengalami penguatan lebih dari 20%. Itu dia, kita akan bahas nanti di segment selanjutnya. Kami segera kembali sesaat lagi. Pak Wan, terima kasih banyak. 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 Pak Wan, terima kasih banyak.